selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati atau ingin update terbaru mengenai kebun baru yang saya dapatkan ya teman-teman oke sebelumnya dukung terus channel kita ya teman-teman dengan cara like, komen dan subscribe dan dan nantikan terus video-video terbaru dari kita oke kali ini konten kita akan bermula dari kebun baru yang saya pelihara oke ya teman-teman ini posisi kopi posisi kopinya masih lancuran ya teman-teman masih lancuran jadi posisi sekarang seperti ini ya teman-teman ini luasnya hampir 1 hektare atau kisaran 3.000 batang kopi namun disana nanti masih ada pelebaran sedikit itu akan kita coba berdaya sistem pagar alanya Brazil ya teman-teman ini kemarin baru saya lakukan perbaikan saya lakukan pemilihan tunas-tunas atau pemeliharaan bahan lancuran kemudian saya lakukan pengendalian gulmah menggunakan herbicida kontak dan yang ketiga itu sudah saya lakukan pemupukan kali ini saya melakukan pemupukan hanya dengan menggunakan Ponska dan Urea untuk mengembalikan potensi kesuburan kopi ini posisi masih lancuran semua ya teman-teman dan selanjutnya saya akan membagikan sortasi mata tunas ini akan saya naikkan tunas air semua kemudian akan saya lakukan penyambungan secara serentak seperti ini ini posisi mata tunas bakal sambung yang sudah saya naikkan dan saya akan lakukan penyambungan secara serentak sedangkan kopi lancurnya masih seperti itu ya teman-teman ada dua batang itu juga potensi lancurnya bagus ya teman-teman ini batangnya lentur itu mata tunas sudah saya sortasi posisi terbaik dalam melakukan teman-teman oke teman-teman itu yang jauh kelihatan ya teman-teman dan posisi gulmanya sekarang bersih ini habis terkelambu ya teman-teman oke teman-teman sembari kita jalan-jalan lihat keadaan kebun barunya Virgo kebun kita kita akan berbagi sedikit tips mengenai posisi terbaik dalam sortasi mata tunas itu sudah ada tiga kembali ini juga teman-teman sudah saya naikkan mata tunas disini ada dua mungkin akan buang satu kita ambil mata tunas yang di batang yang paling utama yang paling besar seperti ini ini ada tiga satu dua tiga batang dan saya akan melakukan penyambungan di batang utama mata tunas yang ditumbuh di batang utama yang dua ini itu juga oke ini juga lancur itu juga ada mata tunas oke teman-teman ini lentur ya kopinya lentur itu juga melentur dan sudah ada dua mata tunas itu batang utama dan itu mata tunasnya oke kita review dari bawah bentuknya seperti ini teman-teman itu mata tunas juga siap ini jaraknya dua meter persegi dan untuk yang akan saya coba itu saya melakukan penanaman dengan jarak sistem pagar itu tiga satu karena kopi robusta baru bisa maksimal dengan jarak yang ideal mantep lancurannya teman-teman ada lentur tuh buahnya buahnya juga sudah mulai nampak mata tunas lagi ya teman-teman itu ada dua nah ini kemarin sudah saya lakukan penyambungan apakah hidup ya ternyata hidup itu batang utama tuh dan saya akan lakukan yang bukan kembali di batang yang satu ini buahnya mantap terlihat dari sini ya teman-teman tuh posisi teman-teman ini saya kosongin kita kosongin kita akan membuat bikin pondok pondok ya teman-teman misalnya ini kita bikin pondok tuh dan sengaja agak luasan sedikit buat tempat penjemuran kopi nantinya oke teman-teman jadi segini dulu ya review kita hari ini tentang kebun barunya kita oke kita anggaplah ini saya adalah pemula dan kemungkinan dan kemungkinan dan harapan di satu dua tahun ke depan ini sudah full stekan saya akan stek serentak oke teman-teman yang juga baru ingin melakukan stekan atau baru melakukan penyambungan mari kita sama-sama optimis ikuti terus perkembangan-perkembangannya dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh